Dari banyaknya saksi yang muncul dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon, nama AEP salah satu yang disorot karena kesaksiannya. Seperti diketahui, AEP menguak kesaksian yang mengaku melihat kejadian saat pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon tahun 2016 silam. Dalam kesaksiannya, AEP menyakini jika pergi setiawan alias perong DPO yang ditangkap adalah pelaku asli. AEP mengklaim jika melihat pergi di kejauhan 100 meter. Namun, kesaksian AEP ini dinilai bohong. Hal itu salah satunya disorot oleh Susno Duwaji, ex kabares Krimpolri yang meyakini 100% kesaksian AEP bohong. Kalau AEP 100% bohong, kalau AEP 100% bohong, 100 meter itu jauh jam 10 malam bisa melihat wajahnya gak dalam kondisi gelap gak kenal orangnya, tapi lihat wajahnya, pakai apa dia melihatnya, ucap Susno Duwaji. Kendati begitu, Susno menduga bisa jadi kedua saksi ini pelaku penghilangan nyawa Vina dan Eki di Cirebon. Bisa jadi pelakunya, polisi lebih pintar dari saya, biarkan kita berikan kesempatan kepada penyidik sekarang, pasti sekarang mencari AEP itu, terang Susno. Ada pun ancamannya bisa 7 tahun penjara karena membuat orang terpidana. Sekarang banyak sekali panggung disorot berbagai TV siapapun ingin muncul, tapi dia gak tahu akibatnya kalau salah ngomong akibatnya 7 tahun penjara, sambungnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.